Bersih, cerah secara alami Nah nih wajib nih ya bagi cewek-cewek yang selalu ingin sempurna di mata pasangannya, hehehe Merawat wajah agar kelihatan putih, bersih, cerahkin kolong secara alami, memang tidak mudah, namun juga tidak begitu sulit Banyak cara perawatan wajah yang bisa dilakukan dengan produk-produk kecantikan yang bisa didapat dengan mudah Namun tentu saja merawat wajah dengan bahan alami lebih dianjurkan karena relatif lebih aman dibanding menggunakan produk berbahan kimia Cara merawat wajah agar kelihatan putih, bersih, kinkelong cerah secara alami Nah, setelah Ademin memberikan informasi mengenai cara merawat wajah berminyak Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara merawat wajah agar putih, bersih dan sehat Dan tentunya menggunakan bahan alami warisan nenek moyang Melakukan steam wajah Perawatan wajah di masa lalu ketika perempuan tidak pergi ke spa dan salon untuk perawatan karena mahal dan jumlah salon juga tidak sebanyak sekarang Namun wanita zaman dulu tidak kehabisan akal, mereka melakukan steam atau penguapan sendiri Caranya juga sangat mudah, rebus air dan masukkan irisan vaiman atau timun Kemudian dekatkan wajah ke air panas tersebut Lakukan perawatan ini selama 10-20 menit secara teratur tiap minggunya Steam wajah bermanfaat untuk menghindari pori-pori tersumbat dan membersihkan kulit Anda dari kotoran seperti debu Steam juga membantu Anda untuk menghindari masalah jerawat yang merupakan hasil dari sisama keup atau penumpukan residu lainnya dari tinggal di luar ruangan pada siang hari Masker wajah alami Produk yang ada di supermarket tidak 100% alami Sebaiknya gunakan bahan segar seperti strawberry, blueberry, buah persik, dan aprikot Tumbuk salah satu buah tersebut ditambah 2 sendok makan yogurt dan 1 sendok teh madu Dinginkan masker ini selama 1 atau 2 jam Terapkan masker dingin tadi pada wajah Anda, diamkan selama 10 menit lalu bilas wajah Perawatan tradisional ini membuat wajah berseri dan bercahaya Berikut ini beberapa bahan alami yang dijadikan sebagai masker wajah dan bisa Anda coba membuatnya sendiri di rumah 1. Teratai Ambil kelopak terbaik dari bunga teratai Tumbuk kelopak hingga halus dan campur dengan madu dan susu untuk membuat pasta Gunakan pasta ini seminggu sekali untuk mencerahkan kulit Anda secara alami 2. Jeruk Jeruk sangat baik untuk meringankan noda gelap pada kulit Yang perlu Anda lakukan adalah membuat bubuk dari kulit jeruk yang dikeringkan Tambahkan beberapa tetes susu bubuk untuk membuat pasta halus Oleskan pasta ini pada wajah dan leher Bilas dengan air dingin setelah kering 3. Apel untuk mendapatkan kulit yang bersinar dalam 10 hari Campur bubur apel dengan 1 sendok madu Oleskan merata pada wajah dan biarkan selama 15 menit sampai mengering Bilas dengan air mawar 4. Strawberry Haluskan strawberry dan oleskan pada wajah Biarkan selama 10 menit dan kemudian bilas dengan air mawar Masker wajah ini membantu meningkatkan warna kulit sehingga membuat wajah terlihat lebih bersinar 5. Mentimun Cara terbaik untuk membuat kulit Anda terlihat secerah adalah dengan menggunakan masker mentimun dan madu Oleskan masker pada wajah dan leher sekali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 6. Madu Jika Anda ingin terlihat awet muda dan cerah, gunakan masker madu pada wajah Tambahkan perasan vaimin ke dalamnya Oleskan pada wajah dan leher, lalu bilas saat kering 7. Lidah buaya Lidah buaya sangat baik untuk kulit Ini membantu mengurangi noda dan menghilangkan kerutan pada wajah Pijat wajah dengan lidah buaya segar setiap malam sebelum Anda tidur Mudah bukan itu beberapa urayan artikel yang admin sampaikan mengenai cara merawat wajah agar kelihatan putih, bersih, cerah secara alami Semoga bermanfaat bagi para pembaca, dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton!